Barisan pendukung Partai Aceh menuntut Muzakir Manaf mundur dari Ketua Umum Partai Aceh secepatnya. Wakil Gubernur Aceh ini dianggap telah mengambil keputusan setihak karena mendukung pasangan calon presiden Wakil Presiden Prabowo-Hatta. Keputusan yang diambil Ketua Partai Lokal Aceh ini dinilai melanggar mekanisme Partai Aceh. Sebab keputusan mendukung Gerindra dan Prabowo itu tidak melibatkan pengurus dan unsur pimpinan Partai Aceh. Selain itu, Ketua Barisan Pendukung Partai Aceh, Azmi, meminta Muzakir Manaf untuk mempertanggungjawabkan dana 50 miliar rupiah yang diterima dari Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Barisan Pendukung Partai Aceh menilai tindakan pemecatan terhadap petinggi Partai Aceh bernuansa pribadi. Mereka menganggap Muzakir Manaf menuduh para petinggi GAM yang telah dipecat pengkhianat karena mengkritisi keputusannya. Mualim, Tengku Muzakir Manaf mempertanggungjawabkan keputusannya yang tidak sesuai dengan mekanisme Partai Aceh dalam hal berkoalisi dengan Gerindra. Dua, mempertanggungjawabkan dana lebih kurang 50 miliar yang diterima dari Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu. Ketiga, mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pemecatan terhadap petinggi.